selamat menikmati jadi ini aktivitas pagi aku aku mulai aktivitas tadi jam setengah 6 pagi biasanya kalo Adikavin udah bangun langsung aja aku bawa dia ke depan tv biar dia gak ngeganggu abangnya soalnya kalo misalnya tetep di kamar dia bakal ngeganggu abangnya lanjut ini aku cek dapur dan aku cek keadaan nasi aku yang semalam aku lupa cabut jadinya tuh kering semua dan jadi bakal kebuang gitu sayang banget ya lanjut ini aku cek bubur yang aku buat semalam buat Adikavin aku bikin pake slow cooker gini jadi dibuatnya tuh selama 2 jam jadi pas tadi subuh tuh aku udah buat nah ini udah mateng udah aku udah keaduk nah ini lanjut aku cek keadaan dapur ternyata dapur tuh semalam udah bersih udah gak ada piring-piring kotor gitu udah aku pindahin ternyata ini ada bungkus mie Adik aku bikin mie lagi mungkin dia kelaparan tengah malam ya jadi dia bikin mie gitu ngecek keadaan dapur udah ini lanjut aku beres-beresin mainan yang berantakan banget semalam tuh aku gak sempet beresin karena kan semalam itu suami lagi gak ada di rumah lagi di nasi luar kota dan mamaku yang biasa nemenin lagi gak ada disini lagi tinggal di rumah lagi nginep di rumah saudara nah yaudah jadinya aku gak sempet beresin-beresin mainannya nah ini Adikavin masih tenang masih bisa ditinggal-tinggal sebentar ternyata pas aku mau ke dapur lagi dia udah mau rewel dia udah mau ngerintih-rintih gitu minta diajak main udah berasa kayak dicuekin gitu yaudah aku ajak dia main dulu aku ajak pecanda-pecanda biar dia bisa main sendiri biasanya kalau lagi abangnya lagi tidur dia bener-bener puas main sama aku tapi kalau misalnya nanti udah ada abangnya biasa terbagi gitu kadang aku harus ngurusin abangnya jadi dia ngerasa dicuekin nah ini dia udah mulai gak nyaman disitu dia minta digendong alhasil aku beres-beres sambil ngegendong bayi bener-bener ya apa sih namanya kayak kalau kita gendong bayi itu ada punya kekuatan sendiri sebenernya kan ini berat ya sekitar 9 kilo tapi kalau barang-barang yang lain kayaknya ngerasa berat tapi kalau untuk anak sendiri kayaknya ada kekuatan buat ngegendongnya lanjut ini aku buka pintu depan karena ini udah pagi udah sekitar jam 6 terus aku mati-matiin lampu biasanya pagi-pagi itu adik kevin selalu diajak jalan-jalan keliling rumah gitu ngihirup saudara segar sama mamaku jadi karena sekarang mamaku gak ada jadi aku harus yang nemenin dia tapi sebelum itu aku mau nyuci piring dulu karena emang cuciin piring semalam itu banyak banget jadi aku sambil ngomong adik kevin sekarang sambil juga nyuci piring alhamdulillah sih dia gak terlalu bosan walaupun sesekali dia suka merintim jadi merasa gak nyaman dia paling gak suka dicuekin temen-temen jadi kalau misalnya tuh dia pengennya diperhatiin disayang-sayang gitu jadi kalau udah mulai dicuekin dia pasti nangis ini aku padahal udah aku kasih mainan tetep aja dia suka-suka berintih gitu dinan masih tidur jadi aku masih sempat beres-beres cucian piring masih sempat beres-beres meja kalau misalnya abang dinan udah bangun bener gak bisa ngapa-ngapa dia tuh pengennya ditemenin ditemenin nonton ditemenin main dia gak mau ditinggal sedikitpun karena mungkin dia sering ngerasa dia dicuekin karena ada adiknya kali ya malum baru umur 3 tahun terus udah punya adik lagi ini cucian piring aku udah mulai beres dan adik kevin udah mulai merasa gak nyaman dia pengen jalan-jalan keliring depan rumah karena emang udah dibiasain sama mamaku kalau pagi-pagi tuh suka diajak keliling sambil ngehirup udara segar alhamdulillah pagi ini cerai walaupun agak-agak meneng gitu dan jadi segar banget ngehirup udara segar pagi-pagi sambil gendong-gendong sambil dorong-dorong adik kevin terus sambil ngeliatin kucing yang aku tadi beli makan selesai aja keliling adik kevin lanjut aku mau bersih-bersih teras depan rumah ini tadi aku udah mulai sapu terus aku mulai pel aja tapi pas nyapunya gak aku record karena takut durasi ya temen-temen ini aku langsung pel-pel aja mumpung adik kevinnya tenang di depan TV lanjut abis ini aku mau beli sarapan nah ini aku udah mulai beli sarapan dekat rumah jadi ada yang jual kue-kue gitu sama nasi bakar rencananya aku pengen beli nasi bakar gitu sama goreng-gorengan nah ini aku belinya porsi buat aku sendiri ya temen-temen karena adik aku tuh jarang makan sarapan dan dia tuh jarang makan di rumah dia lebih suka jajan sesuai dengan maunya dia nah ini tadi aku beli nasi bakar harganya 7.000 rupiah itu nasinya pake ayam suir gitu terus ada pastel sama ada risol nah untuk pastel sama risolnya itu sekitar 2,5an 2.500 jadi sarapan pagi ini aku abis sekitar 17.000 masuk murah gak sih temen-temen lanjut aku ini ngasih sarapan buat abang dinan kebetulan abang dinan udah bangun jadi langsung aja aku kasih sarapan aku biasanya ngasih sarapan dulu baru mandi tapi kadang juga mandiin dulu baru kasih sarapan tergantung keadaan aja karena kan semalam dia makannya kurang jadi takutnya kelaparan jadi pagi ini langsung aku kasih sarapan aja biar dia gak kelaparan oh iya asikan cerita aku sampe lupa siapa-siapa temen-temen apa kabar temen-temen semoga sehat dan bagi selalu ya tetep semangat dan buat temen-temen yang sedang sakit semoga lakas sembuh oh iya aku mau berterima kasih banget buat temen-temen yang udah klik video ini buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa di follow instagram aku jadi segala sesuatu yang gak aku update di youtube aku update-nya di instagram lanjut ngasih makan abang dinan aku ngasih makan adik kavin alhamdulillah adik kavin udah mulai mau makan walaupun kali ini makannya bubur sebenernya di kemarin udah sempet nasi tapi kali ini aku kasih bubur lagi karena dia lagi susah makan mungkin baru mau numbuh gigi lagi jadi agak-agak susah makan dan ini bubur yang tadi aku buat bubur daging gitu alhamdulillah dia makannya lahap jadi aku seneng kalau buatin makanan kalau anaknya makannya lahap nah ini abang dinan udah mulai ngelecokin selesai gak sih makan anak-anak dan aku udah mulai udah bersih-bersih dan anak-anak masih di depan tv kebetulan udah ada saudara aku yang nemenin jadi aku bisa ke dapur nah ini aku tadi aku nitip sama kakak aku tuh sayap ayam sekitar setengah kilo sama ati ampela setengah kilo untuk harganya aku lupa ya ini berapanya ini biasanya ujung-ujungnya aku tuh aku potong-potong aku juga beli ati ampela nah artinya ini aku timbang-timbang buat mpasi adik kavin jadi aku bikin perporsi per hari gitu jadi nanti masaknya tinggal enak ya teman-teman sesuai takarannya jadi pas nah untuk ati ini sebenernya bagus banget buat mpasi karena kayak zat besi apalagi kalau bayi-bayi yang asih ya biasanya zat besinya kurang jadi kalau kita boosternya pakai ati ayam ini nah ini aku bawa ampelannya aku udah potong-potong udah aku bersihin semua mau aku sisihkan nanti mau aku apa aku iniin pakai jeruk lemon nah ini aku udah potong-potong untuk atinya udah aku potong-potong aku siapin atinya di perbungkus gini nanti aku masukin kulkas nah jadi ini aku mau potong-potong lemon mau aku peras ke ampela sama ayamnya jadi lemonya buat diperasin gitu teman-teman biar gak terlalu amis ya baru aku masukin ke dalam kulkas harganya berapa ya tadi aku lupa banget nih harga berapa karena beli sekalian yang lain juga sih sebenarnya maksudnya sekalian nitip yang lain jadi jangan lain nah ayamnya juga ini ayamnya enak banget buat bikin ayam tepung gitu aku paling suka bagian ayam tuh bagian sayap karena seneng aja apa digit-digitin tulangnya gitu kalau dada aku tuh kurang suka ini udah beres langsung aku masukin ke dalam kulkas lanjut aku mau masak makanan siang kebetulan siang ini katanya suami mau pulang jadi aku masak makan siang ini aku udah ganti baju ya teman-teman karena tadi tuh bau ayam gak enak banget jadi aku mau ganti baju lagi kalau tiap hari tuh suka gak sering ganti baju karena ngerasa baunya udah gak enak langsung diganti ini aku mau bikin sayur sopan sayur brokoli gitu campur-campur termasuk sop gitu ya ini airnya udah aku didihin lanjut aku campurin tadi ada kaldu bekas ayam ungkep gitu terus aku masukin wortel yang pertama karena wortel kan agak keras ya jadi aku masukin duluan nanti udah agak lembek biar aku masukin yang lain nah untuk brokolinya tuh udah aku siram sama air panas terus kasih garam dikit ya teman-teman biar ulat-ulatnya tuh pada keluar ulat-ulat yang di dalam brokoli tuh suka ada biar pada mati gitu kan kebetulan aku juga ada sayur mixed veggie yang frozen gitu jadi aku masukin aja ke dalam sopan-sopan ini nah ini aku aduk-aduk pokoknya sayur campur-campur gitu sayur sop lah termasuk sayur sop sih sebenernya ya nah disampingnya aku panasin wajian aku mau tumis-tumis bawang merah bawang putih nanti ini mau aku masukin di dalam sayurnya jadi ini aku mau tumis dulu bawang merah bawang putih sengaja gak aku gabung di awal biar gak terlalu banyak minyak banyak minyak gitu jadinya lebih enak kayak lo kayak gini dipisah nah ini lanjut aku masukin basoh-basohan jadi aku akan ada stok basoh juga aku potong-potong kecil-kecil nah ini udah mulai mendidih lanjut aku masukin brokolinya karena kan brokoli enaknya keren-keren gitu ya teman-teman jadi aku masukin belakangan yang penting udah dibersihin udah disiram air panas sama dikasih garam gitu udah mulai mendidih gak lupa dikasihin kaldu jamur garam gula nah yang terakhir itu aku masukin bawang putih berah yang udah ditemis-temis untuk lauknya aku bikin telur kecap gitu teman-teman jadi ini aku bikin telurnya aku goreng di pan yang khusus telur gitu lucu ya jadi bentuknya bisa bulat sempurna kalau kita pakai yang biasa kan suka melebar-melebar kalau ini bener-bener bulat gitu nah ini dari granit ya teman-teman aku beli just deep gitu tapi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau aku kasih linknya di deskripsi box ya aku cariin yang mirip-mirip kayak gini nah ini sopnya udah mateng nah ini sop campur-campur gitu ini enak banget teman-teman aku udah coba rasain nah telurnya bentuknya kayak gini aku bikin sekitar 6 buah 6 buah telur nah udah telurnya udah mateng semua lanjut aku mau tumis-tumis campuran kecapnya gitu ini ada bawang putih, bawang merah ada bawang bombay aku tumis-tumis sampai harum sampai agak layu-layu gitu dan harum gitu lanjut aku masukin cabai iris ini aku pakai cabai setan ya sekitar 3 buah aku iris tipis-tipis biar ada rasa pedas-pedasnya terus aku masukin kecap ini kecap manis secukupnya teman-teman terus aku kecambahin air tadi tapi gak ke record nah terus aku masukin saus sambal juga terus aku masukin saus tiram pokoknya bikin kayak bumbu ayam kecap gitu tapi isinya telur terus aku masukin kecap asin sedikit gak lupa minyak wijen biar tambah legit gitu terus kalau di jamur garam gula juga gak lupa tapi untuk kalau di jamurnya dikira-kira karena kan kita udah pakai saus tiram udah pakai kecap asin juga jadi dikira-kira aja ini udah mendidih lanjut aku masukin telurnya nah ini telurnya udah udah aku masukin tapi tadi gak ke record kita masak sampai meresap ke telurnya kalau udah meresap kita angkat ya teman-teman ini tuh enak banget dan suami aku suka dan adik aku juga suka terus tadi aku masukin daun jeruk juga teman-teman biar agak-agak rasanya lebih enak aja tapi gak ke record sayangnya ini udah mateng udah aku sajiin dan aku udah selesai berarti selesai juga video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton semoga video ini bermanfaat see you my next video ya sub indo by broth3rmax selamat menikmati